. Animo supporter timnas Indonesia sungguh luar biasa. Itu dibuktikan lewat penjualan tiket lawan Australia yang ludes terjual dua hari sebelum pertandingan. Supporter Indonesia begitu antusias memberikan dukungan di tribune setelah skuad Garuda sebelumnya sukses menahan imbang Arab Saudi di jeda pada laga pertama. Tiket semua kategori sudah ludes terjual, demikian unggahan Instagram resmi timnas Indonesia pada minggu sore. Pengumuman tersebut membuat sebagian supporter kecewa. Hal itu tercermin di kolom komentar. Sudah dekat GBK tetap nggak bisa nonton, tulis salah satu netizen. Benar nggak itu, biasanya bilangnya sold out tapi di stadion banyak bangku yang kosong, timpal warga net lainnya. Tiket Indonesia VS Australia memang sudah mulai dijual secara dari mulai tanggal 17 Agustus lalu. Lumrah jika tiket sudah habis terjual dua hari menjelang laga. PSSI menjual tiket Indonesia VS Australia dalam empat kategori yaitu premium West dan East dengan harga 1,5 juta rupiah. Kemudian Garuda West dan East dibanderol dengan harga 1 juta rupiah. Selanjutnya kategori Garuda North dan South dijual dengan harga 550 rupiah ribu. Lalu yang paling murah kategori A per Garuda dengan harga 250 rupiah ribu per orang. Harga-harga ini belum termasuk pajak. Indonesia semakin dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Bila Indonesia mampu finish di posisi dua besar pada akhir babak ketiga, Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan bila finish di posisi 3-4, Indonesia akan melanjutkan perjuangan perburuan tiket ke babak keempat. Selain Arab Saudi dan Australia, pesaing Indonesia lain di babak ketiga grup C adalah Jepang, Bahrain, dan China. Tak ada mimik ketegangan di wajah pemain timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jay Izes dan kawan-kawan tampak santai saat berlatih di Stadion Madya, Senayan, Jakarta. Senyum lebar mengembang di wajah pemain sebelum sesi latihan dimulai. Bas timnas Indonesia sampai di Stadion Madya sebelum pukul 6 sore. Sejumlah supporter yang sudah menunggu, langsung mengejar mobil yang akan masuk lapangan. Di dalam stadion, sejumlah polisi sudah berjaga. Mereka berdiri di sejumlah titik sambil memperhatikan sekitar. Saat Martin Paes diwawancara, ia turut mengawal di sisi belakang. Begitu pula saat Sinta Eeyong diwawancara, ada lima polisi yang mendampingi. Sebanyak empat orang berseragam dan satu polisi berseragam putih, ikut mendampingi. Dalam sesi latihan terbuka selama 15 menit itu, pemain memulai pemanasan dengan serius. Nyaris tak ada pemain yang pemanasan dengan gerakan asal-asalan. Awalnya, pemain terbagi dalam beberapa kelompok. Mereka meregangkan otot dengan bermain kontrol bola. Sekurangnya ada tiga kelompok besar yang tersebar.